Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada Maria Injelika dengan Min 2019-12-046, dan terakhir ada Muhammad Aris Alwariz dengan Min 2019-12-052. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak seperti lembaga non-keuangan, eksternalitas semacam itu membebani regulator untuk memastikan bahwa kegagalan ini tidak menimbulkan eksternalitas. Tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang besar pada perekonomian. Sarana utama perlindungan terhadap risiko kebangkutan dan kegagalan adalah modal lembaga keuangan. Tingkat modal yang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan kegagalan tersebut. Hal ini mengarah pada fungsi modal yang pertama, yaitu yang pertama untuk menyerat kerudian tak terduga dengan margin yang cukup, untuk menginspirasi percayaan dan memungkinkan kegagalan keuangan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Selain itu, modal melindungi pemegang kewajiban non-equity, terutama mereka yang tidak dijamin oleh penjamin eksternal, seperti FDIC, dari kerudian. Ini mengarah pada fungsi kedua modal, yaitu untuk melindungi deposan, pemegang obligasi dan kreditur yang tidak diasuransikan dalam hal kepailitan dan likudasi. Jika FDIC gagal, regulator seperti FDIC harus turun tangan untuk melindungi penuntut yang diasuransikan. Modal lembaga keuangan memberikan perlindungan terhadap dana asuransi dan pada akhirnya, wajib pajak yang menanggung biaya kebangkrutan dana asuransi. Ini mengarah pada fungsi modal yang ketiga, yaitu melindungi dana asuransi lembaga keuangan dan kewajiban pajak. Selama krisis keuangan, FDIC mengalami kerudian sejauh saldo dana negatif. Akibatnya, FDIC mengenakan biaya penilaian khusus pada lembaga keuangan yang diasuransikan dan mengharuskan mereka untuk membayar di muka. Premi asuransi simpanan senilai 13 kuartal dengan menahan modal dan mengurangi risiko kebangkrutan. Simpanan senilai 13 kuartal dengan menahan modal dan mengurangi risiko kebangkrutan, lembaga keuangan melindungi industri dari premi asuransi yang lebih besar. Premi tersebut dibayarkan dari laba bersih lembaga keuangan jadi keempat fungsi modal adalah sebagian berikut. Yaitu melindungi pemilik lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi. Terakhir, seperti halnya perusahaan lain, ekuitas atau modal merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi lembaga keuangan. Secara khusus, dunduk pada kendala peraturan. FDIC memiliki pilihan antara utang dan ekuitas untuk membiayai proyek-proyek baru dan ekspansi bisnis. Misalnya, pengurangan pajak atas bunga utang atau biaya pribadi dari kegagalan atau kebangkrutan juga mempengaruhi keputusan modal FDIC. Ini mengarah pada fungsi modal yang kelima, yaitu untuk mendanai cabang dan investasi biata lainnya yang diperlukan untuk menyediakan keuangan layanan kapal. Bagian dari program TARP-2809 adalah program pembelian modal yang dimaksudkan untuk mendorong lembaga keuangan Amerika Serikat membangun modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan aliran pembiayaan ke bisnis dan konsumen Amerika Serikat dan untuk mendukung ekonomi Amerika Serikat. Di bawah program tersebut, Departemen Keuangan membeli lebih dari 200 miliar dolar sekuritas-ekuitas pilihan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Taham preferensi senior memenuhi syarat sebagai modal tier ke-1 dan peringkat senior untuk saham biasa. Lembaga keuangan harus memenuhi standar tertentu, termasuk yang pertama, memastikan bahwa kompensasi insentif bagi eksekutif senior tidak mendorong risiko yang tidak perlu dan berlebihan yang mengancam di dalam lembaga keuangan. Yang kedua, pengembalian yang diperlukan atas bonus atau kompensasi insentif yang dibayarkan kepada eksekutif senior berdasarkan laporan pendapatan atau keuntungan atau kriteria lain yang kemudian terhenti tidak akurat secara material. Yang ketiga, larangan lembaga keuangan melakukan pembayaran parasut imas kepada eksekutif senior berdasarkan ketentuan internal revenue code. Dan yang keempat, persetujuan untuk tidak mengurangi kompensasi eksekutif untuk tujuan pajak lebih dari 500 ribu dolar untuk setiap eksekutif senior. Selain sentikan modal yang diterima, sebagai bagian dari program pembelian modal, TARP menyediakan dana darurat tambahan untuk segi grup semuanya menilai 20 miliar dolar dan Bank of America menilai 20 miliar dolar. Hingga Agustus 2015, 245 miliar dolar disuntikan modal TARP telah dialokasikan untuk DI di mana 236,5 miliar dolar telah dibayarkan kembali ditambah pengembangan dividen dan penilaian sebesar 34,5 miliar dolar. Pada bagian berikut, kami fokus pada empat fungsi pertama mengenai peran modal dalam mengurangi risiko kebangkutan dan khususnya kecukupan modal dalam mencapai tujuan fungsional tersebut. Secara khusus, kami memeriksa berbagai ukuran kecukupan modal yang digunakan oleh pemilik manajer dan regulator, pembelajar keuangan dan arugunen yang mendukung dan menentang masing-masing. Kami kemudian melihat persyaratan kecukupan modal, untuk lembaga penyimpanan perusahaan sekuritas dan perusahaan asuransi yang dipetapkan oleh Amerika Serikat. Dan dalam beberapa kasus internasional, regulator seperti Bank or International Supplement atau BIS, kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan Wells Fargo dalam mengevaluasi kecukupan modalnya. Saat Anda membaca bab ini, Anda akan melihat banyak mengevaluasi kecukupan. Anda akan melihat banyak tindakan yang dijelaskan di sini, disertakan sebagai bagian dari strategi pendidikan modal Wells Fargo. Pampiran 20A pada bab ini menjelaskan dasar-dasar dan pendekatan lanjutan yang digunakan untuk menghitung modal yang memadai. Menurut peringkat internal, terakhir seperti halnya perusahaan lain, ekuitas atau modal merupakan sumber pembiayaan yang penting. Bagi lembaga keuangan secara khusus, tunduk pada kendala peraturan FI. Memiliki pilihan antara utang dan ekuitas untuk membiayai proyek-proyek baru dan ekspansi bisnis. Jadi faktor tradisional yang mempengaruhi pilihan struktur modal perusahaan bisnis, misalnya pengurangan pajak atas belak, utang atau biaya pribadi dari pengagalan atau kebangkrutan. Juga mempengaruhi keputusan modal lembaga keuangan. Ini mengarah pada fungsi modal yang kelima, layanan. Berdasarkan model pengukuran risiko kredit yang saat ini digunakan oleh bis untuk bank. Next. Masuk ke subab yang pertama yaitu modal dan risiko kebangkitan modal. Untuk melihat bagaimana modal melindungi dari memenuhi lembaga keuangan dari risiko kebangkrutan, kita harus mendefinisikan modal dengan lebih tepat. Masalahnya adalah ada banyak definisi tentang modal. Definisi seorang ekonom tentang modal mungkin berbeda dengan definisi seorang akuntan. Yang pada gindirannya mungkin berbeda dari definisi yang digunakan oleh regulator. Secara khusus, definisi ekonom tentang modal lembaga keuangan atau saham ekuitas pemilik di lembaga keuangan adalah perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Ini juga disebut kekayaan bersih dari lembaga keuangan. Sementara ini adalah arti ekonomi dari modal. Ego Loper merasa perlu untuk mengadopsi definisi modal yang berangkat dengan tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari kekayaan bersih ekonomi. Konsep kekayaan bersih ekonomi lembaga keuangan sebenarnya adalah konsep akuntansi nilai pasar. Dengan pengecualian ini terlihat diperbankan investasi modal yang ditentukan oleh peraturan dan rasio modal yang disyaratkan dibasarkan secara keseluruhan atau sebagian pada konsep akuntansi. Nilai buku atau sejarah. Kita mulai dengan melihat peran modal ekonomi atau kekayaan bersih sebagai alat pengungkat terhadap jenis risiko utama. Risiko kredit kami kemudian membandingkan konsep nilai pasar ini dengan konsep nilai buku modal. Karena itu benar-benar dapat mendistorsi posisi solfabilitas sebenarnya dari FI. Nilai buku konsep modal dapat menyesatkan manajer, pemilik, pemegang kewajiban, dan regulator. Kami juga memeriksa beberapa kemungkinan alasan mengapa regulator FI terus mengandalkan konsep nilai buku dalam terang masalah transparansi nilai ekonomi dan keputusan oleh doa standar akibat keuangan. Nilai pasar modal untuk melihat bagaimana kekayaan bersih atau ekonomi melindungi lembaga keuangan dari risiko. Pertimbangkan contoh berikut. Panel A dari tembel 20.1 menyediakan meraca sederhana di mana semua aset dan kewajiban FI dimilai dalam nilai pasar pada harga saat ini berdasarkan mark to market. Pada basis mark to market atau nilai pasar nilai ekonomi ekuitas FI adalah 10 juta dolar yang merupakan selisi antara nilai pasar aset dan kewajibannya. Berdasarkan nilai pasar, FI secara ekonomi mampu membayar dan tidak membebankan biaya kegagalan pada dekosan atau regulator. Jika dilikuidasi hari ini, mari kita pertimbangkan dampak dari jenis risiko lembaga keuangan klasik pada kekayaan bersih lembaga keuangan ini. nilai pasar modal dan risiko kredit. Pada panel A dari tembel 20.1, lembaga keuangan memiliki 20 juta dolar dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Untuk penyerdahanan, kami menghilangkan notasi juta di sisa contoh. Misalkan, karena resepsisi jumlah peninjaman ini mengalami masalah arus kas dan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran pinjaman yang dikenjikan penurunan arus kas masa depan saat ini dan yang diharapkan pada pinjaman menurunkan nilai pasar dari portfolio pinjaman yang dimiliki oleh FI di bawah 20 dolar. Misalkan, pinjaman benar-benar bernilai hanya 8 dolar harga yang akan dikerima oleh FI jika dapat menjual pinjaman ini di pasar sekunder dengan harga saat ini. Ini berarti nilai pasar dari portfolio pinjaman telah turun 20 dolar menjadi 8 dolar. Lihat merasakan nilai pasar yang direvisi pada panel B dari table 20.1. Kerugian ini membuat FI pilot. Nilai pasar asetnya 88 dolar kurang dari nilai kewajibannya yaitu 90 dolar. Tahan kekayaan bersih pemilik telah sepenuhnya dihapus atau dikurangi dari 10 dolar menjadi minus 2 dolar membuat kekayaan bersih menjadi negatif. Akibatnya pemegang liabilitas dirugikan tetapi hanya sedikit secara khusus 10 dolar pertama dari kerugian 12 dolar dalam nilai portfolio pinjaman. Ditanggung oleh pemegang ekuitas. Hanya setelah pemegang ekuitas dihapus pemegang kewajiban mulai kehilangan. Dalam contoh ini nilai ekonomi dari klien mereka pada FI telah turun barisnya 10 dolar menjadi 88 atau kerugian 2 dolar. Perhatikan di sini bahwa kami mengabaikan asuransi simpanan. Next. Pada panel A begini market kali juga menunjuknya asetnya long-term security-nya 80 dolar dan long-term launch-nya 20 dolar totalnya 100. Untuk liabilitasnya short-term floating rate depositnya 90 dolar dan network-nya 10 dolar total dari liabilitas 100 dolar. Yang panel B market kali juga rencet after 12 milion dolar decline in one portfolio value long-term security-nya 80 dolar long-term launch-nya menjadi 8 dolar. total dari asetnya menjadi 88 dolar. Liabilitasnya 90 dolar dan network-nya minus 2 menjadi 88 dolar. Next. Contoh ini dengan jelas menunjukkan konsep kekayaan bersih atau modal sebagai berdana asuransi yang melindungi pemegang kewajiban seperti deposan dari resiko kebangkrutan. Semakin besar kekayaan bersih FI relatif terhadap ukuran asetnya. Semakin banyak perlindungan kebangkrutan atau asuransi bagi pemegang kewajiban atau pinjamin kewajiban seperti FDIK, inilah sebabnya mengatakan regulator fokus dari persyaratan modal seperti rasio kekayaan bersih terhadap aset dalam menilai eksposur risiko kebangkrutan lembaga keuangan dan dalam menetapkan kainnya asuransi sempanan kebasis risiko. Next. Begini bukannya dengan nantinya asetnya long-term security 80, long-term aloncer 20, total dari aset 100 dolar. Dan liabilitasnya short-term liabilitas 90, network-nya 10, total dari liabilitas 100 dolar. Next. Nilai buku modal. Kami membandingkan nilai pasar atau kekayaan bersih ekonomi dengan nilai buku modal atau kekayaan bersih. Seperti yang akan kita bahas di bagian selanjutnya, modal nilai buku dan aturan modal berdasarkan nilai buku paling sering digunakan oleh regulator PI. Pada tabel 20.2, kami menggunakan neraca awal yang sama seperti yang kami gunakan pada tabel 20.1. tetapi mengasumsi bahwa aset dan kewajiban sekarang dirilai pada nilai buku historisnya. artinya mereka mencerminikan nilai ketika penjaman tersebut dibuat. Sekuritas dibeli dan kewajiban diterbitkan yang mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. kekayaan bersih atau ekuitas sekarang menjadi nilai buku dari klien pemegang saham daripada nilai pasar dari klien tersebut. sebagai contoh pada tabel 20.2, dibangun nilai buku modal sama dengan 10 dolar. Namun selalu nilai buku ekuitas tidak sama dengan nilai pasar ekuitas. selisih antara nilai pasar aset dan kewajiban tidak setaraan dalam nilai buku dan nilai pasar ekuitas. Ini dapat dipahami dengan meneriksa efek guncangan risiko kredit yang sama pada posisi modal lembaga keuangan, tetapi dengan asumsi metode akuntansi nilai buku. Next. Nilai buku modal dan fisiko kredit. Misalkan, sebagian dari pinjaman 20 dolar mengalami kesulitan mengalami kesulitan mengenai keatwal pembayaran kembali. Kami berasumsi di panel B, tabel 20.1 bahwa revaluasi arus kas mengarah kepenyesuaian langsung ke bawah dari jalan pasar portofolio pinjaman dari 20 dolar menjadi 8 dolar. Kerugian ini nilai pasar 12 dolar, sebaliknya di bawah metode akuntansi nilai buku historis seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum atau 3AAP. Lembaga keuangan memiliki keleluasan yang lebih besar dalam mencerminkan atau menentukan waktu pengakuan kerugian pinjaman bermasalah di nilai raca mereka. Dan dengan demikian pada dampak kerugian tersebut, pada modal meraca nilai pasar tercemin pada panel B dari tabel 20.1 dan meraca nilai buku tercemin dalam tabel 20.2. Perhatikan nilai buku terus mencantumkan 10 dolar sebagai nilai kekayaan bersih, namun nilai sebenarnya adalah minus 2 dolar. Perbedaan antara pasar dan nilai buku ekonomi. Contoh-contoh sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian pasar dari meraca menghasilkan gambaran yang lebih akurat secara ekonomis tentang kekayaan bersih daripada akuntansi nilai buku. Dan dengan demikian posisi soltabilitas lembaga keuangan. Guncangan risiko kredit dan risiko suku bunga yang mengakibatkan kerugian nilai pasar aset ditanggung langsung oleh pemegang ekuitas dalam arti kerugian tersebut dibebankan pada nilai aset klien toka pemilikan mereka diisi. Nilai pasar ekuitas lebih relovan daripada nilai buku. Karena jika terjadi kebangkrutan jika likuidasi pasar menentukan kemampuan lembaga keuangan untuk membayar membagi penggugat. Selama modal pemilik atau saham ekuitas memadai atau cukup besar pembagian kewajiban dan secara implisit regulator yang mendukungi klien pemegang kewajiban dilindungi dari risiko kebangkrutan. Next. Akunya jika FI ditutup oleh regulator sebelum kekayaan bersih ekonomi yang menjadi nol, baik pemegang kewajiban maupun regulator yang menjamin klien pemegang kewajiban tidak akan berubah. Dengan demikian banyak akademisi dan analisis yang telah menganjurkan penggunaan akuntansi nilai pasar dan nilai pasar aturan penutupan modal untuk semua lembaga keuangan. Pernyataan FASB Dewan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 115 efektif tahun 1993 secara teknis mencaratkan sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual untuk ditandai ke pasar sebagai perbandingan ibadah persyaratan mark to market yang serupa di sisi kewajiban neraca. Pada tahun 2007, FASB 157 mulai berlaku yang mengamalkan bahwa aset diukur pada nilai wajar. Untuk GI, ini berarti surat berharga dan pinjaman yang disimpan di neraca harus dimilai dan dilaporkan sesuai dengan harga yang dibayarkan untuk instrumen serupa di pasar. Next. Distribution channels Selama krisis keuangan, FASB mengklarifikasi posisinya pada penerapan akuntansi nilai pasar di mana ada input terbatas atau tidak ada yang dapat diamati untuk menandai aset tertentu ke pasar seperti halnya dengan banyak sekuritas yang didukung hipotek di pusat krisis. Secara khusus, FASB menetapkan dipendomannya untuk memungkinkan penilaian aset didasarkan pada harga yang akan diterima di pasar yang teratur daripada likuidasi pasar. Untuk DI, ini berarti bahwa beberapa kelas aset seperti gerifatif dan sekuritas ekuitas yang dapat dipasarkan harus dicatat pada nilai wajar. Penilaian jenis aset lainnya seperti pinjaman dan surat utang tergantung pada apakah aset tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk investasi. Next. Semua aset perdagangan dicatat pada nilai wajar. Pinjaman yang diberikan dan efek utang yang dimiliki oleh investasi atau hingga jatuh tempoh dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Pedoman tersebut tidak menghilangkan akuntansi mulai pasar. Tetapi memberikan manajemen lebih banyak keluasan sehubungan dengan penerapan kontensi saat menentukan harga aset tidak likuid. Sebijakanan ini mencakup kemampuan untuk menggunakan asumsi umum lebih rendah, lebih ramah daripada yang diterapkan oleh pasar. Saat ini pedoman tersebut secara khusus memungkinkan manajemen untuk menggunakan model dan asumsi arus kas yang internal untuk mengestimasi nilai wajar ketika data pasar yang tersedia terbatas. Next. Argumen menantang akuntansi nilai pasar Argumen pertama terhadap akuntansi nilai pasar atau anti-market value adalah sulit untuk diterapkan. Ini memungkinkan benar terutama untuk bank komersial kecil dan barang bekas dengan sejumlah besar aset yang tidak diperdagangkan seperti pinjaman kecil di neraca mereka. Ketika tidak mungkin untuk menentukan harga pasar atau nilai aset yang akurat, penandaan ke pasar hanya dapat dilakukan dengan kesalahan. Sebuah kontra dari ini adalah bahwa kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan penilaian pasar, dari aset yang tidak diperdagangkan kemungkinan masih lebih kecil daripada yang dihasilkan dari penggunaan buku asli atau penilaian historis. Karena pendekatan nilai pasar tidak mengharuskan semua aset dan liabilitas untuk dicatat. untuk dicatat. Dicatat dan diperdagangkan selama arusnya ini dan yang diharapkan dari suatu aset atau liabilitas bertingkat diskonto yang tingkat diskonto yang sesuai ditentukan perciraan nilai pasar selalu dapat diperhitungkan. Selanjutnya, dengan pertumbuhan penjualan penjaman dan sektoritasi aset, harga pasar indikatif tersedia untuk berbagai penjaman yang meningkat. Argumen kedua terhadap akuntansi nilai pasar terhadap akuntansi nilai pasar adalah bahwa hal itu memperkenalkan tingkat seriabilitas yang tidak perlu ke dalam pendapatan FI. Dan dengan demikian kekayaan bersih karena keuntungan dan kerugian modal kertas atas aset dilewatkan melalui laporan labarung di FI. Next. Terima kasih. Terima kasih. Kritikus berpendapat bahwa pelaporan keuntungan dan kerugian modal yang belum direalisasi adalah distorsi jika FI benar-benar berencana untuk menahan aset ini hingga jatuh tempo. Manager FI berpendapat bahwa dalam banyak kasus mereka memegang pinjaman dan aset lainnya hingga jatuh tempo dan oleh karena itu tidak pernah benar-benar menyadari keuntungan atau kerugian modal. Lebih lanjut, regulator berpendapat bahwa mereka mungkin dipaksa untuk menutup bank terlalu dulu dibawa persyaratan tindakan korektif cepat yang diberlakukan oleh FDI-CIA. pertama, jika lonjakan suku bunga hanya bersifat sementara dan kerugian modal pada sekuritas dapat berpendapat cepat berubah menjadi keuntungan modal saat bunga turun lagi. misalnya jika suku bunga berarti pengembalian utama, jika lonjakan suku bunga hanya bersifat sementara dan kerugian modal pada sekuritas dengan cepat berubah menjadi keuntungan modal saat suku bunga turun lagi. misalnya jika suku bunga berarti pengembalian seperti yang ditunjukkan oleh banyak FDI-CIA. konsisten dengan argumen ini dan seperti yang disediakan di atas pada bulan April 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan melonggarkan pendiriannya dalam menandai pasar sedikit jika rupa sehingga DI dan juga perusahaan manapun akan mengurangi kebutuhan untuk menerima pukulan pendapatan ketika pasar pekat. secara khusus keputusan EKSB memimpinkan DI untuk menghindari perugian pasar dengan menyatakan bahwa mereka berlihat untuk menahan aset untuk jangka panjang. Argumen pandingannya adalah bahwa lembaga keuangan semakin memperdagangkan menjual dan mengembangkan aset daripada menahannya hingga jatuh tempo. Argumen ketiga terhadap akuntansi nilai pasar adalah LK kurang bersedia menerima eksposur aset jangka panjang seperti pinjaman hipotek dan pinjaman K dan I. Jika aset ini harus terus disandai ke pasar untuk mencerminkan perubahan kualitas kredit dan suku gula, aset jangka panjang, lebih sensitif terhadap suku gula, dan pada aset jangka pendek. Kekhawatirannya adalah bahwa penghitungan nilai pasar dapat mengganggu fungsi khusus LK sebagai pemberi pinjaman dan pemantau, dan bahkan dapat mengakibatkan atau menonjolkan krisis kredit yang besar dari tiga argumen yang menentang. Akuntansi nilai pasar yang satu ini mungkin yang paling persuasif bagi regulator yang peduli dengan keuangan usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi. Next. Terima kasih. Setelah membahas keuntungan dan kerugian dari ukuran buku dan ukuran pasar modal SI, kita harus mencapat bahwa sebagian besar regulator SI telah memilih beberapa bentuk standar akuntansi nilai buku untuk mengikuti kecukupan modal SI. Pengecualian utama adalah Securities and Exchange Commission. Seiring dengan NGSE dan Bursa Saham Utama lainnya, FEC memberi lakukan aturan modal atau kekayaan bersih pada perusahaan sekuritas, pialang retail, dan spesialis, yaitu untuk semua maksud dan tujuan aturan akuntansi nilai pasar. Selanjutnya, kami memperiksa aturan kecukupan modal yang diberlakukan di sektor-sektor utama. Yang pertama, Bank Umum dan Barang Bukas, yang kedua perusahaan sekuritas, ketiga asuransi, dan asuransi PPC. Karena banyak aturan kecukupan modal saat ini sangat berbeda di seluruh sektor ini. Lombang konsolidasi saat ini di industri keuangan Amerika Serikat di dalam konglomerat keuangan atau bank universal kemungkinan akan lebih sulit daripada jika aturan akuntansi nilai pasar diadopsi di seluruh semua sektor. Namun demikian, ada tren yang jelas menuju aturan modal berbasis risiko serupa di industri perbankan dan bekas dan asuransi dari PPC dan B1. Semua dua kecukupan modal pada prevention umum dan industri hemat. The FDIC Improvement Act atau FDIC-A tahun 1991 mengharuskan bank dan barang bekas mengadopsi syaratan modal berbasis risiko. Konsisten dengan tindakan ini regulator DI Amerika Serikat secara resmi setuju dengan negara-negara anggota bank for international settlement atau BIS lainnya untuk menerapkan rasio modal berbasis risiko baru untuk semua lembaga penyimpanan bahwa dibawa reuris risiko mereka. Next. Kesepakatan atau kesepakatan dasar yang baru juga disebut dasar 2 tahun 2006 terdiri dari tiga pilar yang saling memperkuat inisiasikan pada gambar 20.1 yang pertama berkontribusi pada keamanan dan kesehatan sistem keuangan. Pilar satu mencakup regulasi persyaratan modal minimum untuk risiko kredit pasar dan operasional pengukuran next. selanjutnya formula kesepakatan modal desa 2 untuk risiko kredit bersifat prosinikal dengan demikian ketika risiko keuangan berkembang kemungkinan gagal bayar peminjaman dan kerugian karena gagal bayar kemudian meningkat. Yang berarti bahwa persyaratan modal peraturan meningkat. Namun selama risiko bank tidak dapat meningkatkan modal yang dibutuhkan dan dengan demikian harus beralih ke bank sentral untuk kuntikan modal dan dukungan likuiditas. Mengikapi hal tersebut desa 2.5 disahkan pada 2009 dan desa 3 disahkan pada 2010. Desa 2.5 memperbarui kebutuhan modal pada risiko pasar dari operasi perdagangan bank. Basel 3 berkejuang untuk meningkatkan kualitas konsistensi dan transparansi permodalan bank untuk menahan risiko kredit dan memperkuat cekupan risiko kerangka permodalan. Perubahan pada pilar 1 mencakup fokus yang lebih besar pada ekuitas bersama, pernyataan konservasi modal baru dan penyangga konter sirikal dibahas di bawah ketingkat modal minimum persyaratan modal yang jauh lebih tinggi untuk aktivitas perdagangan dan derivatif dan penguatan substansial risiko kredit pihak lawan perhitungan dalam menentukan modal minimum yang dibutuhkan. Pilar 2 menyuruhkan peningkatan kata kelola bank dan manajemen risiko yang lebih baik. Seperti peningkatan insentif bagi bank untuk mengelola risiko dan pengembarian dengan lebih baik dalam jangka panjang. Lebih banyak stres testing dan penerapan praktik kompensasi yang baik. Pilar 3 menyuruhkan peningkatan pengungkapan risiko seperti yang berkaitan dengan eksposer, sekuritasisasi, dan sponsor kendaraan of the music. terakhirnya terlibatkan oleh Maria Jirika. Selanjutnya, pada bahasa ketiga berlaku untuk semua Bank Nasional Amerika Serikat, Bank Anggota dan Non Anggota Negara Bagian, Asosiasi Kabungan Negara Bagian dan Federal, Serikat Kredit Negara Bagian dan Federal, semua perusahaan Induk Bank Amerika Serikat, kecuali yang memiliki aset konsoliditas kurang dari 500 juta dolar, walaupun aturan yang dilakukan ke Bank Anak Perusahaan dari perusahaan Induk kecil ini, dan semua perusahaan Induk Asosiasi dan Tambungan Amerika Serikat, pendekatan lanjutan IRB dapat digunakan oleh institusi dengan aset konsolidasi sebesar 250 dolar miliar. atau dengan eksposur asing di Raca pada tanggal konsol sebesar 10.000 miliar atau sekitar 20 organisasi perbankan terbesar Amerika Serikat. Semua lembaga penyimpanan lainnya menggunakan pendekatan standar untuk menghitung ketukupan modal berdasarkan bahasa ketiga, lembaga penyimpanan harus menghitung atau memantau empat rasio modal, yaitu ada ekonomi tier pertama atau CEP1 rasio modal berbasis risiko, tier pertama rasio modal berbasis risiko, ketua rasio modal berbasis risiko, dan rasio leverage tier 1. Begitulah langkah-langkah kecukupan modal ini cukup kompleks. Inovasi utama mereka adalah untuk membedakan antara risiko kredit aset yang berbeda di Raca dan untuk mendefinisikan risiko kredit yang melekat pada instrumen di luar Raca dengan menggunakan penyebut aset yang disesuaikan dengan risiko dalam rasio kecukupan modal ini. Next. Sejak bisakannya FBCA pada tahun 1991, kecukupan modal GA dinilai menurut rasio modalnya yang ditetapkan di salah satu dari lima zona target yang tercantum pada tabel yang di bawahnya berdasarkan dosa ketiga rasio permodalan yang digunakan antara lain, ekuitas umum tingkat 1 berbasis risiko sama dengan ekuitas bersama modal tingkat 1. Rasio modalnya yaitu aset yang disesuaikan dengan risiko kredit di mana rasio modal berbasis risiko tier pertama sama dengan modal tier pertama dengan rumus ekuitas umum modal tier 1 ditambah tambahan modal tier 1. Atau aset yang disesuaikan dengan risiko kredit sehingga total rasio modal berbasis risiko sama dengan total modal yaitu tier 1 ditambah dengan tier 2 atau dibagi dengan aset yang disesuaikan dengan risiko kredit Risiko leverage tier 1 sama dengan risiko tier pertama dibagi total exposure Next terima kasih terima kasih yang disesuaikan dengan baik Pada tabel 20 step 4 melangkum tindakan pengaturan ini yang paling penting yaitu penerima harus ditunjuk ketika ekuitas berwujud DI atau saham perikiran abadi tier 1 ditambah non-tier 1 terhadap rasio total aset turun menjadi 2% atau kurang yang artinya adalah penerimaan ini wajib bahkan sebelum rasio nilai buku turun menjadi 0% antara tahun 1994 dan Juni 2008 kurang dari 0,8% aset industri dalam bagian penyimpanan diklasifikasikan sangat kekurangan modal ini dibandingkan dengan 31,3% kekurangan modal pada kuartal keempat tahun 90 yaitu selama resesi tahun 89-91 dan 2,25% pada Juni 2009 selama resesi yang jauh lebih dalam di akhir tahun 2000 next berikut adalah tabel 20 strip 3 yaitu spesifikasi kategori modal untuk pindakan korektif sumbera dimana pada tabel ini terdiri dari 4 bagian yang pertama itu adalah umum tingkat ekuitas pertama berbasis risiko lalu yang kedua itu adalah risiko tingkat 1 berdasarkan perbandingan yang ketiga yang ketiga adalah risiko total berdasarkan pembandingan dan yang keempat adalah tingkat pertama manfaat perbandingan next berdasarkan di balik sangka yang tindakan wajib dan diskretioner yang harus diambil oleh regulator adalah setiap zona kecukupan modal untuk menegakkan persyaratan model minimum dan membantasi kemampuan regulator untuk menunjukkan kesabaran terhadap BI dengan kapitalisasi terburuk analisis penyalahgunaan kesabaran dan bijakan regulator untuk ukuran peribian yang ditanggung oleh pembayar pajak karena runtuhnya penghematan yang meluas dan Federal Savings and Loan Insurance Corporation pada tahun 1980-an dan kebangkutan teknis FBIC pada 1991 berbeda dengan kesabaran yang terlihat pada tahun 1980-an regulator bertindak cepat dan memastikan BI bersebar memiliki modal yang cukup untuk menahan peribian besar selama krisis keuangan di tahun 2008-2009 hingga pada akhir Februari 2009 pemerintah Obama mengumumkan bahwa mereka akan mengaktas test-test terhadap 19 FI Amerika Segera terbesar yang akan mengkur kemampuan FI ini untuk menahan kemerasakan ekonomi yang berkepanjangan tingkat pengakuran di atas 10% dan harga rumah turun 25 di mana stress test ini lebih berfokus pada leverage dalam modal berwujud daripada modal berbasis risiko dibahas di bawah hasil stress test ini dilaporkan dalam tabel 20 skrip 5 menunjukkan bahwa 10 dari 19 LK perlu mengumpulkan total 74,6 miliar dalam modal dan dalam waktu 1 bulan dari tanggal 7 Mei 2009 FI telah mengumpulkan modal sebesar 149,45 miliar dolar next client test stress award ini sebagian dari undang-undang reformasi dan perlindungan konsumen Wall Street di tahun 2010 bank-bank terbesar tunjuk pada tes stress tahunan yang disebut analisis dan pinjauan model komprehensif atau CCAR tindakan tahunan adalah gegasan dibalik serangkaian tindakan wajib yang didiskrisioner yang harus diambil oleh regulator untuk setiap zona kecukupan modal adalah untuk menegakkan persyaratan modal minimum dan membatasi kemampuan regulator untuk menunjukkan kesabaran terhadap DI dengan kapitalisasi terburuk analisis menyalahkan kesabaran dan kebijakan regulator untuk ukuran kerugian yang ditanggung oleh pembayar pajak karena runtuhan penghematan yang meluas di Federal Safety and Loans Insurance Corporation tahun 1980-an dan kebangkutan teknis FDIC pada 1991 berikut adalah tabel 2035 hasil stress test untuk 19 FI Amerika Serikat terbesar pada bulan Mei 2009 dimana tingkat tahunan perubahan indeks harga konsumen atau IHK naik sebesar 4,3% harga ekuitas turun sebesar 60% dan volatilitas pasar ekuitas semingkat tajam bagian dari stress test tahun 2015 ini scenario terburuk termasuk peristiwa internasional yaitu resesi parah di kawasan Europe Inggris dan Jepang dan pertumbuhan di bawah rata-rata di negara berkembang Asia tes stress defeat tahun 2015 menemukan bahwa 31 bank terbesar Amerika Serikat yang diuji memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan pinjaman selama goncangan ekonomi yang parah next seterusnya adalah materi mengenai modal dan pengukuran kecukupan modal suatu DI modal merupakan standar yang digunakan untuk mengukur setiap risiko tersebut berdasarkan basal ketiga modal DI dibagi menjadi ekuitas umum tier 1 yaitu CET1 tambahan CET1 dan tier 2 CET1 adalah modal umum atau inti DI modal inti adalah modal utama DI ditambah unsur modal tambahan modal penangkap adalah modal di mana total modal yang dimiliki DI didefinisikan sebagai jumlah modal tier 1 dan tier 2 definisi CET1 tambahan modal tier 1 dan modal penangkap tier 2 tercantum pada tabel 20 strip next next selanjutnya adalah modal tingkat 1 yaitu ekuitas umum modal tingkat 1 terkait erat dengan nilai buku ekuitas DI yang mencerminkan konsep konstribusi modal inti dari pemilik DI bahwa modal CET1 terdiri dari dana ekuitas yang tersedia untuk menyerap perubahan pada dasarnya hal ini termasuk nilai buku ekuitas biasa ditambah kepentingan ekuitas minoritas yang dimiliki oleh DI di anak perusahaan dikurangi gutil dimana gutil ini artinya adalah item akutansi yang mencerminkan jumlah DI membayar di atas nilai pasar ketika membeli atau mengakuisisi DI lain atau anak perusahaan selanjutnya adalah modal tingkat 2 yaitu modal TR2 merupakan beragam sumber daya modal sekunder seperti ekuitas ini termasuk cadangan kerugian pinjaman DI ditambah berbagai instrumen utang pencansi dan subordinasi dengan batas minimum pertama-tama kita melihat bagaimana modal ini digunakan sebagai bantalan terhadap risiko kredit menggunakan pendekatan standar BIS yang dijelaskan dalam bahasa ketiga selanjutnya yaitu risiko kredit aset yang disesuaikan di bawah aturan kecutupan bahasa ketiga aset yang disesuaikan dengan risiko mewakili penyebut rasio modal berbasis risiko yaitu dua komponen membentuk aset yang disesuaikan dengan risiko kredit yang pertama adalah aset dineraca yang disesuaikan dengan risiko kredit dan yang kedua adalah aset di luar neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit selanjutnya lalu yang keempat itu menghitung rasio modal berbasis risiko selanjutnya adalah bawa risiko individu terkantung terkantung pada kategori utama peminjam yaitu penguasa bank atau perusahaan misalnya di bawah basal 1 semua pinjaman negara memiliki hubut risiko 100% terlepas dari risiko kredit negara peminjam yaitu standar basal 2 dan pinjam kedekatan bubos risiko untuk eksposur meraca ditentangkan untuk menggunakan klasifikasi risiko negara OSD pengusaha penguasa adalah pemerintah pusat termasuk pemerintah Amerika Serikat atau Badan Departemen Kementerian atau Bank Sentral dari pemerintah pusat dimana hal ini menilai risiko kredit suatu negara menggunakan dua komponen besar model penilaian risiko negara yaitu country risk assessment model model ekonomi yang menghasilkan penilaian kuantitatif risiko kredit negara dan penilaian kualitatif hasil CRAN yang mengintegrasikan risiko politik dan risiko lainnya faktor risiko tidak sepenuhnya ditangkap oleh CRAN next Bobot risiko exposure ke negara bank asing juga akan didasarkan pada penilaian CNC untuk negara asal bank bank yang berlokasi di negara yang termasuk di dalam kategori 0-1 memiliki penilaian risiko serendah mungkin dan diberi bobot risiko 0% sedangkan negara yang termasuk dalam kategori 4-7 memiliki penilaian risiko setinggi mungkin dan diberi bobot risiko 150% bank yang berlokasi di negara yang tidak memiliki penilaian CRC diberi bobot risiko kredit sebesar 100% dan bobot risiko 150% dibebankan pada exposure negara segera setelah menemukan bahwa peristiwa default negara telah terjadi atau jika default negara telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhar Sapa selanjutnya risiko kredit aktivitas di luar raca yang disesuaikan nilai aset raca yang disesuaikan dengan risiko kredit hanyalah salah satu komponen dari penyebut rasio modal yang lainnya adalah nilai yang disesuaikan dengan risiko kredit dari aktivitas off balance sheet atau OBS kegiatan OBS ini merupakan tuntutan kontingen daripada klaim aktual terhadap lembaga penyimpanan yang dapat dilihat pada bab 16 dengan demikian peraturan masyarakat bahwa modal ditahan tidak terhadap nilai nominal penuh dari barang-barang ini tetapi terhadap jumlah yang setara dengan risiko kredit raca yang mungkin ditimbulkan oleh sekuritas untuk lembaga penyimpanan oleh karena itu dalam menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari item OBS ini pertama-tama kita harus mengubahnya menjadi jumlah yang setara dengan kredit jumlah yang setara dengan item di raca selanjutnya perhitungan nilai risiko kredit yang disesuaikan dengan aktivitas off balance sheet melibatkan beberapa pemisahan awal dari aktivitas ini secara khusus perhitungan exposure risiko kredit atau jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari kontrak kontingensi atau jaminan seperti letter of credit berbeda dari perhitungan jumlah aset yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk valuta asing dan sebuah forward opsi dan kontrak pertukaran pertama-tama kami mempertimbangkan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko kredit dari kontrak jaminan OBS dan kontrak kontingensi dan kemudian kontrak derivatif atau pasar next risiko kredit nilai aset yang disesuaikan dari kontrak jaminan kontingensi di luar Nangaca berdasarkan BASEL 3 bobot risiko yang diberikan pada kontrak jaminan kontingensi OBS adalah sama dengan jika DI melakukan transaksi sebagai prinsipal dan demikian peringkat kredit yang digunakan untuk menetapkan bobot risiko kredit untuk aset Nangaca tercantum dalam table 20.7 juga digunakan untuk menetapkan bobot risiko kredit pada aktivitas OBS ini misalnya menerbitkan komitmen pinjaman 2 tahun untuk bank asing yang berlokasi di negara dengan penilaian OECD CRC 4 akan merhasilkan bobot risiko sebesar 150% next selanjutnya risiko kredit ngeleaset yang disesuaikan dari kontrak pasar off-balance sheet atau instrumen derivatif selain memiliki kontingensi dan jaminan OBS pemegang keuangan banyak terlibat dalam pembelian dan penjualan OBS berjangka opsi forward swap caps dan kontrak sekuritas derivatif lainnya untuk risiko sekubunga risiko kredit dan manajemen risiko valuta asing dan alasan menilai serta membeli dan menjeluh produk tersebut atas nama pelanggan masing-masing posisi ini berpotensi mengexpos DI terhadap risiko kredit pihak lawan yaitu risiko bahwa rekanan atau sisi lain dari kontrak akan gagal bayar ketika menderita kerugian aktual atau potensial yang besar pada posisinya kegagalan tersebut berarti bahwa DI harus kembali ke pasar untuk mengganti kontrak tersebut pada persyaratan yang kurang menguntungkan di bawah aturan rasio modal berbasis risiko perbedaan utama dibuat antara kontrak kaman derivatif yang diperdagangkan di bursa misalnya Chicago Board of Trades risiko kredit nilai aset yang disesuaikan dari kontrak pasar off balance sheet atau instrument derivatif seperti kontrak kontingensi atau jaminan perhitungan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko dari kontrak pasar OBS memerlukan pendekatan dua langkah yang pertama menghitung faktor konversi terlambat untuk memastikan jumlah yang setara dengan kredit yang kedua mengalihkan jumlah kredit yang setara dengan bobot risiko yang sesuai untuk langkah yang pertama mengubah nilai OBS menjadi jumlah setara kredit di neraca komponen exposure potensial mencerminkan risiko jika pihak lawan kontrak gagal bayar di masa depan probabilitas kejadian tersebut tergantung pada volatilitas masa depan suku bunga untuk kontrak suku bunga risiko kredit untuk kontrak kredit atau nilai tukar untuk kontrak nilai tukar dengan demikian faktor konversi exposure potensial pada tabel 20.10 lebih tinggi untuk kontrak kredit daripada untuk kontrak suku bunga juga perhatikan potensi risiko exposure yang lebih tinggi untuk kontrak jangka panjang dari kedua jenis tersebut selain menghitung exposure potensial dari instrumen pasal OBI SDI harus menghitung exposure saat ini dengan instrumen hal ini mencerminkan bahwa biaya penggantian kontrak jika pihak lawan gagal bayar hari ini jadi menghitung biaya penggantian atau exposure saat ini dengan mengganti kurs atau harga awalnya dalam kontrak dengan kurs atau harga saat ini untuk kontrak serupa dan menghitung ulang semua harus ke saat ini dan masa depan yang akan dihasilkan berdasarkan kurs atau harga saat ini pertama-tama mengenversi nilai nominal atau nilai nominal dari semua kontrak swap forward dan derivatif lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa menjadi jumlah yang setara dengan kredit jumlah setara kredit itu sendiri dibagi menjadi elemen exposure potensial dan elemen exposure saat ini untuk rumusnya itu jumlah kredit item common derivatif OBS sama dengan potensi exposure ditambah exposure saat ini next langkah kedua tetapkan jumlah setara kredit OBS ke kategori risiko setelah jumlah jumlah exposure saat ini dan potensial dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah kredit yang setara untuk setiap kontrak kami mengalihkan angka dolar ini dengan bobot risiko untuk menghasilkan jumlah aset akhir yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk kontrak pasar OBS dibawah bezel 3 bobot risiko yang sesuai umumnya 1 atau 100% untuk rumusnya itu nilai kontrak pasar OBS yang disesuaikan dengan risiko kredit sama dengan total jumlah setara kredit dikali 1 atau 100% yaitu bobot risiko next selanjutnya penyangga konservasi modal selain merevisi persyaratan rasio modal minimum untuk risiko kredit bezel 3 memperkenalkan penyangga konservasi modal yang dirancang untuk memastikan bahwa DI membangun surplus modal atau penyangga di luar periode tekanan keuangan yang dapat ditarik karena kerugian terjadi selama periode dari tekanan keuangan persyaratan penyangga memberikan insentif bagi DI untuk membangun surplus modal misalnya dengan mengurangi distribusi pendapatan yang bebas dividen yang dikurangi pembelian kembali saham dan bonus untuk mengurangi risiko bahwa tingkat modal mereka akan turun di bawah persyaratan minimum selama periode stres buffer konservasi modal harus terdiri dari CET1 dan disimpan secara terpisah dari persyaratan modal berbasis risiko minimum di bawah BSL 3 ini DI perlu memiliki penyangga konservasi modal lebih besar dari 2,5% dari total aset tertimbang menurut risiko untuk menghindari pembatasan distribusi modal dan pembayaran bonus diskresioner pada pejabat eksekutif jika penyangga modal DI turun di bawah batasan 2,5% pada pembayaran pendapatan misalnya dividen pembelian kembali saham dan pembayaran bonus akan dikenakan next selanjutnya disini ada tabel 20.11 menyantungkan maksimum rasio pembayaran dividen diperbolehkan karena penyangga konservasi ini turun di bawah 2,5% seperti dapat dilihat semakin kecil buffer konservasi semakin besar batasan pada pembayaran pendapatan diskresioner DI misalnya DI dengan penyangga konservasi modal antara 1,875 dan 2,5% misalnya rasio modal CT1 sebesar 6,75% rasio modal TR1 sebesar 8,2% atau rasio modal total 10,2% pada akhir tahun kuartal kalender sebelumnya akan diizinkan untuk mendistribusikan tidak lebih dari 60% dari pendapatan ditahan yang memenuhi syarat dalam bentuk distribusi modal atau pembayaran bonus diskresioner selama kuartal kalender saat ini sebaliknya DI perlu menghemat setidaknya 40% dari pendapatan ditahan yang memenuhi syarat selama kuartal kalender saat ini dengan menggunakan pendapatan ini untuk membangun penyangga konservasi modalnya selanjutnya penyangga modal kontersikrika selanjutnya juga memperkenalkan penyangga modal kontersikrika yang dapat dinyatakan oleh negara manapun yang mengalami pertumbuhan kredit agregat berlebih penyangga modal kontersikrika dapat bervariasi antara 0% dan 2,5% dari aset terimbang menurut risiko buffer ini harus dipenuhi dengan modal CT1 dan DI diberikan waktu 12 bulan untuk menyesuaikan dan level buffer seperti penyangga konservasi modal jika tingkat modal dijatuh di bawah penyangga modal kontersikrika yang ditetapkan pembatasan pembayaran pendapatan ditetapkan diterapkan next pada tabel 20.12 ini mencantumkan batasan-batasan bank internasional akan membayar biaya penyangga rata-rata tertimbang berdasarkan eksposur kredit mereka ke masing-masing negara jadi jika bank memiliki 60% asetnya di negara A dengan buffer kontersikrika yang dikenakan 2% dan 40% asetnya di negara B dengan persyaratan buffer kontersikrika 1% buffer kontersikrika untuk bank adalah 1,6% didapat dari 0,6 dikali 2% ditambah 0,4 dikali 1% next penyangga modal kontersikrika bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dan mengurangi eksposur sistemik terhadap penurunan ekonomi kerugian bisa sangat besar ketika penurunan didahului oleh periode pertumbuhan kredit yang berlebihan akumulasi buffer model selama fase ekspansi akan meningkatkan kemampuan sistem perbankan untuk tetap sehat selama periode penurunan harga aset dan kerugian dari kondisi kredit yang rumah dengan menilai buffer kontersikrika ketika pasar kredit terlalu panas buffer modal yang terakumulasi dapat menyerap kerugian abnormal yang mungkin dialami DI ketika siklus kredit berubah akibatnya bahkan setelah kerugian ini direalisasikan DI akan tetap sehat dan dapat mengakses pendanaan memenuhi kewajiban dan terus berfungsi sebagai perantara kredit selanjutnya bank penting secara sistemik global sebagai bagian bagian dari basal 3 BIS memperlakukan biaya tambahan ekuitas umum tiar 1 yaitu persyaratan penyerapan kerugian pada bank-bank penting secara global kelompok perbankan yang kesulitan atau kegagalan tidak teratur akan menyebabkan gangguan yang signifikan ke sektor perbankan yang lebih luas sistem keuangan dan kegiatan ekonomi ide dasarnya adalah karena GSIB adalah bank yang terlalu besar untuk gagal yang harus ditebus oleh pemerintah pusat dan pembayar pajak mereka perlu menurunkan risikonya dan meningkatkan persyaratan modal nyata mereka bahkan lebih dari bank lain next biaya tambahan berkisar dari 1% hingga 3,5% yang harus ditanggung di atas dan di atas si T1 minimum 7% ditambah persyaratan penyanggal konservasi dengan demikian agar tidak ada batasan pembayaran GSIB yang diberi biaya tambahan sebesar 1,5% harus memiliki rasio CIT1 sebesar 8,5% yang dimana 4,5% diperlukan permodalan yang memadai ditambah 2,5% penyanggal konservasi modal lalu ditambah 1,5% biaya tambahan biaya tambahan ini mungkin lebih tinggi dalam keadaan luar biasa misalnya pada tahun 2015 DP Morgan CES diharuskan menahan biaya tambahan sebesar 4,5% karena ukuran kerumitan dan keterjeratannya yang ekstrim dengan lembaga keuangan besar lainnya tujuan dari kebutuhan modal tambahan ada 2 yang pertama untuk mengurangi kemungkinan kegagalan GSIB dengan meningkatkan penyerapan kemudian going concern dan yang kedua untuk mengurangi tingkat atau dampak kegagalan GSIB pada sistem keuangan dengan meningkatkan kerangka pemulihan dan penyelesaian global next GSIB diidentifikasi menggunakan metodologi yang ditembangkan oleh BIS berdasarkan pendekatan pengukuran indikator yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penularan internasional indikator dipilih untuk menangkap dampak sistemik dari kegagalan bank daripada kemungkinan bahwa bank akan gagal indikatornya termasuk penumpang keterkaitan aktivitas cerita jurisdiksi kurangnya pengganti untuk layanan mereka dan kompleksitas untuk menentukan peringkat kepentingan sistemik global mereka dengan menggunakan metodologi ini pada sampel awal 73 bank terbesar di dunia dan data akhir tahun 2009 untuk setiap indikator BIS menetapkan 27 bank sebagai GSIB 3 bank tambahan ditambahkan kedaftar awal berdasarkan penilaian home supervisor menghasilkan 30 GSIB yang berkantor pusat di 12 negara next selanjutnya rasio leverage salah satu ciri krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009 adalah akumulasi leverage yang ekstrim baik di dalam maupun di luar meraca di seluruh sistem perbankan untuk mencegah siklus krisis berulang BISL 3 memperkenalkan persyaratan rasio leverage yang dimaksudkan untuk mencegah penggunaan leverage yang berudihan dan untuk bertindak sebagai backstop terhadap persyaratan modal berbasis risiko yang sudah dijelaskan sebelumnya rasio leverage BISL 3 ini didefinisikan sebagai rasio modal tier 1 terhadap kombinasi aset di dalam dan di luar meraca untuk rumusnya itu rasio leverage sama dengan modal tier 1 dibagi total exposure dalam buka burung on ditambah off balance tutup burung next total exposure sama dengan total aset DI ditambah dengan exposure di luar meraca untuk sekuritas derivatif exposure off balance sheet adalah exposure saat ini ditambah exposure potensial seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk komitmen kredit atau pinjaman off balance sheet faktor konversi 100% diterapkan kecuali komitmen tersebut segera dibatalkan dalam hal ini faktor konversi 10% digunakan agar permodalan yang baik DI harus memiliki rasio leverage minimal 5% agar permodalan yang memadai DI harus memiliki rasio leverage minimal 4% next selanjutnya akan dilanjutkan oleh memat Arisa Lawrence kita masuk ke risiko suku bunga risiko pasar dan risk base kapital dari perspektif peraturan rasio modal berbasis risiko kredit cukup hanya selama lembaga penyimpanan tidak terkena suku bunga atau risiko pasar yang tidak semestinya alasannya adalah bahwa rasio modal berbasis risiko hanya memperhitungkan kecukupan modal DI untuk memenuhi risiko kredit baik di dalam maupun di luar raca tidak diperhitungkan secara eksplisit adalah risiko insolvensi yang berhasil dari risiko suku bunga durasi mismatch dan risiko pasar perdagangan next kemudian masuk ke risiko operasional dan modal berbasis risiko basa 2 menerapkan penambahan modal untuk risiko operasional sebelum proposal ini BIS telah berargumen bahwa eksposor risiko operasional dari DI telah ditangani secara memadai oleh rasio kredit yang disesuaikan dengan risiko sebesar 8% namun peningkatan visibilitas risiko operasional dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong regulator untuk mengusulkan persyaratan modal terpisah untuk risiko kredit dan operasional seperti disebutkan di atas BIS sekarang percaya bahwa risiko operasional cukup penting bagi DI untuk mencurahkan sumber daya untuk mengukur risiko tersebut dan untuk memasukkan mereka secara terpisah ke dalam penilaian ketukaan modal mereka secara keseluruhan dalam dokumen konsultasi 2001 dan 2003 komite basa menguraikan tiga metode khusus yang digunakan lembaga penyimpanan untuk menghitung modal untuk melindungi terhadap risiko operasional pendekatan indikator dasar pendekatan standar dan pendekatan pengukuran lanjutan next persyaratan modal berhasil risiko berusaha untuk yang pertama memasukkan risiko kredit pasar dan operasional ke dalam penentuan kecukupan modal kedua lebih sistematis memperhitungkan perbedaan risiko kredit di antara aset yang ketiga memasukkan exposure risiko of balance sheet dan yang keempat menerapkan persyaratan modal yang sama di semua DI utama di dunia sayangnya persyaratan memiliki sejumlah kelemahan konseptual dan penerapan dalam mencapai tujuan ini next yang pertama bobot risiko tidak jelas beberapa dekat kategori bobot risiko di basel 3 mencerminkan risiko kredit yang sebenarnya misalnya pinjaman hipotek pinjaman hipotek perumahan memiliki bobot risiko antara 35 dan 200 persen di bawah basel 3 secara harfiah bobot relatif ini menyiratkan bahwa beberapa pinjaman hipotek perumahan 5,7 kali lebih berisiko daripada pinjaman lainnya selanjutnya di bawah basel 3 semua pinjaman usaha diberikan bobot risiko 100 persen tunggal terlepas dari risiko bisnis dengan demikian pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan peringkat AAA diberi bobot risiko kredit satu seperti halnya pinjaman yang diberikan perusahaan dengan peringkat CCC artinya dalam kelas bobot risiko yang luas seperti pinjaman komersial perbedaan kualitas risiko kredit tidak diakui hal ini dapat menciptakan insentif yang merugikan bagi DI untuk mengajar pelanggan berkualitas lebih rendah sehingga meningkatkan risiko yang kedua bobot risiko berdasarkan klasifikasi risiko negara OECD sementara perubahan pengguna klasifikasi risiko negara CRC OECD di bahasa tiga menghilangkan masalah yang terkait dengan penggunaan entitas non-komersial untuk menetapkan risiko kredit pada pinjaman negara dan pinjaman bank asing peringkat risiko negara OECD telah masalah mereka sendiri ketika dikembangkan pada tahun 1999 peringkat CRC tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kemungkinan gagal bayar negara sebaliknya CRC adalah dimaksudkan untuk mengukur premi risiko minimum untuk digunakan di pasar untuk kredit ekspor mereka bukan peringkat negara seperti yang dijelaskan dalam bab 14 CRC individu diperkirakan oleh para ekonom menggunakan model penilaian risiko negara kuantitatif serta masukan kualitatif negara-negara yang diklasifikasikan dengan peringkat 0 CRC tidak tunduk pada model dan tinjauan kuantitatif sebaliknya aturan OECD menyatakan bahwa dalam keadaan ini penetapan harga pada kredit ekspor tidak boleh kurang dari premi risiko yang tersedia di pasar yang lebih luas jadi ketika satu negara memiliki peringkat CRC 0 bukan berarti negara tersebut harus memiliki premi risiko untuk Yunani Portugal dan Italia akan menjadi 0 sesuai dengan bobot risiko 0 dan modal 0 yang akan tahan terhadap utang negara-negara tersebut regulator menanggapi argumen ini dengan menunjukkan bahwa di bawah aturan baru negara yang gagal membayar atau merestrukturisasi utang selama 5 tahun sebelumnya akan menerima faktor bobot risiko 150 persen namun negara-negara yang dekat tetapi belum default masih artikan di bawah metode klasifikasi ini yang ketiga aspek portfolio rencana BIS sebagian besar mengabaikan peluang diversifikasi portfolio risiko kredit seperti yang telah kita bahas di bab 11 ketika pengembalian aset memiliki korelasi negatif atau kurang dari positif sempurna DI dapat menurutkan risiko portfolio melalui diversifikasi seperti yang dibangun rencana kecumpuan modal Basel 3 pada dasarnya adalah ukuran risiko linier yang mengabaikan korelasi atau covariance antara aset dan risiko kredit kalau aset seperti antara hipotek perumahan dan pinjaman komersial artinya 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 manajer manajer menimbang setiap aset secara terpisah dengan bobot risiko yang sesuai dan kemudian menjublahkan angka-angka tersebut untuk mendapatkan ukuran risiko kredit secara keseluruhan tidak ada perhitungan yang diambil dari covariance antara risiko aset antara pihak lawan yang berbeda next yang keempat kompleksitas yang berlebihan basal 3 akan meningkatkan biaya regulasi dengan menambahkan tingkat kerumitan baru biaya pengembangan dan penerapan sistem manajemen risiko baru akan jelas akan signifikan dan manfaatnya mungkin kecil memang Andrew Faldane Direktur Eksekutif untuk Stabilitas Keuangan di Bank of England menunjukkan bahwa model risiko telah berkembang dengan kompleks sehingga untuk memiliki keyakinan statistik bahwa serangkaian formula tertentu telah menangkap risiko yang sebenarnya Anda memerlukan 400 hingga 1000 tahun data yang kelima rasio pinjaman terhadap nilai yang digunakan untuk hipotek perumahan basal 3 sangat bergantung pada rasio pinjaman terhadap nilai untuk hipotek perumahan selama krisis keuangan nilai properti yang digunakan oleh DI digelembungkan oleh penilai real estate jika ini terjadi lagi modal yang tidak mencukupi akan ditahan terhadap hipotek ini next yang ke-6 pilar 2 mungkin meminta terlalu banyak regulator pilar 2 basal 3 membutuhkan banyak pertimbangan yang sangat sensitif dari regulator yang mungkin tidak siap untuk membuatnya khususnya akan menjadi masalah bagi regulator negara berkembang jika pilar 2 ditanggapi dengan serius supervisor mungkin akan menghadapi banyak kritik yang sebagian besar lebih suka dihindari next yang ke-7 leverage likuiditas dan kekhususan mengurangi tingkat leverage bank melalui peningkatan modal akan mengurangi ROE DI dan mempersulit mereka untuk menghasilkan modal tambahan memang daripada mendapatkan ROE tradisional lebih dari 15% banyak DI akan melihat ROE di kisaran 8 hingga 10% pasca basal 3 ketika ditambahkan ke dua rasio likuiditas baru yang diperkenalkan di bawah basal 3 yang memaksa DI untuk lebih mencocokkan jatuh tempo aset dan kewajiban daripada meminjam pendek dan meminjam panjang seperti yang secara tradisional menjadi fitur khusus DI fitur khusus perbankan yang dibahas dalam nomor 1 akan dikurangi next masuk masuk ke pembahasan ketiga yaitu kebutuhan modal lembaga keuangan lainnya next perusahaan efek berbeda dengan aturan modal nilai buku yang digunakan oleh bank dan regulator barang bekas persyaratan modal untuk pialang dealer yang ditetapkan oleh aturan 15C 3-1 SIC pada tahun 1975 dan dirubah pada tahun 2013 mendekati aturan akutansi nilai pasar secara khusus broker dealer harus mempertahankan hutang agregat untuk modal bersih tidak lebih dari 1.500% yaitu hutang tidak boleh lebih dari 15 kali besar dari ekuitas next transi jiwa pada tahun 1993 industri asuransi jiwa mengadopsi model skema permodalan berbasis risiko revisi terakhir dari skema tersebut terjadi pada tahun 2011 meskipun sifatnya mirip dengan yang diadopsi oleh bank dan trik selama ini lebih luas karena mencakup jenis risiko lainnya meskipun persyaratan modal dikenakan di tingkat negara bagian mereka sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari National Association of Insurance Commissioner kami menjelaskan model NIC selanjutnya next asuransi properti korban persyaratan modal untuk asuransi properti korban sangat mirip dengan RBC industri asuransi jiwa diperkenalkan oleh NIIC pada tahun 1993 dan direvisi paling baru pada tahun 2011 kecuali bahwa ada 8 kategori risiko termasuk 3 aset terpisah kategori risiko bobot risiko di beberapa area terutama saham biasa lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa karena eksposur perusahaan PC yang relatif lebih kecil terhadap risiko aset jenis ini next termasuk ke summary bab ini mengulas peran modal LK dalam melindunginya dari risiko kredit suku bunga dan risiko lainnya menurut teori ekonomi modal atau kekayaan bersih harus diukur berdasarkan nilai pasar sebagai perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajiban pada kenyataannya regulator menggunakan aturan akuntansi nilai buku sementara aturan kecukupan modal nilai buku memperhitungkan eksposur resiko kredit secara kasar aturan 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 tersebut mengabaikan efek perubahan suku bunga dan eksposur suku bunga pada kekayaan bersih kami menganalisis aturan modal spesifik dan yang diusulkan yang diadopsi oleh regulator bank dan bank bekas perusahaan asuransi dan perusahaan sekuritas dan mendiskusikan masalah dan kelemahan mereka secara khusus kami melihat bagaimana bank barang bekas PC dan regulator asuransi jiwa sekarang menyesuaikan aturan modal berbasis penilai buku yang memperhitungkan berbasis jenis risiko sebagai bagian dari pengenahan rasio kecukupan modal berbasis risiko akibatnya percaraan modal aktual di bank perusahaan asuransi jiwa perusahaan asuransi PC dan barang bekas bergerak lebih dekat ke persyaratan kekayaan bersih berbasis nilai pasar dari broker dealer next sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati